yang gini-gini nih sampai kedalam-dalamnya ini kita bisa akses cuy kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial nah teman-teman di video kali ini saya mau coba review ya aplikasi SD My Pro ya sebelumnya kita sudah bahas yang versi gratisnya nah untuk SD My Pro sendiri sebenarnya sih kalau saya coba lihat setelah saya beli Pro nya ya ini tampilannya enggak ada yang berubah sama sekali ya cuman ya kontrol aplikasi disini coy misalkan nih kita coba cari dulu ya oke ini beberapa langkah diperlukan untuk mendapatkan nonton jenis selanjutnya dikut Oke berikutnya perjaman optimalisasi baterai kita lewati aja ya ini lewati aja yang bisa dilewati ya nah kita coba lihat dulu nah contoh disini ini ada game Call of Duty ya ini Call of Duty kita coba klik kemudian kita coba di manajer aktivitas nah di manajer aktivitas disini sekarang bisa kita klik cuy ini banyak banget permisionnya ya tuh permision daripada si game Call of Duty ini nah ya kemudian juga di sini nah ini jalan sekarang manajer receiver membutuhkan izin akses akar katanya gitu ya nah yang gini-gini nih sampai kedalam-dalamnya ini kita bisa akses cuy itu ya itu kelebihan dari yang pro ya jadi aplikasi ini bener-bener kita bisa matikan tanpa harus mengapa meng-install nya gitu ya mematikan di di background atau di latar belakang supaya RAM nya tetap lega dan tetap lancar gitu ya itu salah satu keunggulannya sih kalau sudah kita beli pro perizinan juga disini ada 35 nah tuh teman-teman ini bisa ketahuan ya ini biasanya yang kayak gini tuh bisa kita ubah ya Android permission seperti ini tuh itu kita bisa ubah di aplikasi set edit ini biasanya cocok juga nih kalau misalnya ingin tahu permission dan lain sebagainya terkait jeruan daripada aplikasi ya seperti itu kemudian keyboard emoji ini biasanya jalan di latar belakang nih nah ini juga bisa cuy ya nah privacy keyboard dan lain sebagainya gitu ya Nah ini tuh clear clear data case nya dan lain sebagainya jadi lebih lebih ke akarnya gitu ya ini kita bisa gunakan nah gitu ya Oh malah masuk ya jadi sebenarnya bedanya itu aja sih itu kan untuk aplikasi yang Pro ya ini versi Pro nah akses cepat ya ini pindah ya jadi semuanya itu kedeteksi disini cuy ya gitu ya itu sebenarnya tanpa harus yang Pro juga udah bagus sebenarnya ini ya kalau misalkan gak yang Pro juga gitu atau mau cari-cari modding janganlah cari-cari mod cuy nanti itu malah bisa ada di susupi ya dengan malware dan lain sebagainya beli aja yang yang versi Pro yang sudah jelas-jelas ada di Playstore gitu ya Nah coba lihat nih ini sudah bisa kita bersihkan sekitar 1,7 MB an ya ini dengan ini aja satu kali pakai dalam 24 jam kita langsung clear seperti ini sudah cukup sih untuk meringankan smartphone kita ya dari berkas-berkas sampah dan lain sebagainya nah pencarian berkas sampah ini nih yang banyak biasanya nih ya nyita berapa giga biasanya itu kan apalagi yang HP teman-teman sama sekali enggak belum enggak pernah di clear case nya gitu itu pasti akan banyak sekali ya ini penyaringan kan juga nih ya seperti ini nah tuh kan ini sih sebelumnya sudah saya clear ya ini ada tujuh rak 7,2 MB 1, MB 2,4 MB gitu cuy ya jadi gimana menurut teman-teman untuk aplikasi SD My Pro ini ya sebelumnya juga ada yang request Bang coba review dong SD My Pro sebetulnya yang free nya juga udah oke sih gitu kan tapi kalau lebih mantep lagi ya beli yang Pro ya yang Pro ini kalau nggak salah 17.000an cuy ya seperti itu ini semuanya fitur-fiturnya sudah ke unlock semua ya kontrol aplikasi penjalan berkas ya dan sebagainya ini ekstranya statistiknya ini udah kita coba paket sebenernya sih kalau statistik aset cepat nah akses cepat paling ya penjadwalan sih ya intinya mah akses cepat aja lah ini nih file duplikat kita bisa cari juga nih file-file yang sama misalkan memilih dan membersihkan dalam sekali jalan dalam sekali jalan nah ini bisa nih ini fitur ini kalau di eh bukan Pro nggak keluar cuy fitur ini ini nggak ada ya kunci nah ini duplikat mantap sini ya rekomendasi aplikasinya cuy ya boleh dicoba aja ya kalau beli ya beli itu kan biar lebih maksimal aja gitu Oke itu aja menonton ya untuk reviewnya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap